Halo, kita ke soal berikutnya, disini ada contoh soal 3, perhatikan gambar berikut Sebuah silinder pejel berjari-jari 15 cm dan bermasa 2 kg Dijadikan katrol pada sebuah sumur seperti pada gambar di samping Batang yang dijadikan poros memiliki permukaan licin sempurna Cotas tali yang masanya dapat diabaikan digulungkan pada silinder Kemudian sebuah ember bermasa 1 kg diikat pada ujung tali Pertanyaannya, tentukan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur Kita tulis yang diketahui Itu ada silinder pecah Itu ya, jari-jarinya itu 15 cm 0,15 meter Kemudian ada masanya, itu sama dengan 2 kg I-nya adalah setengah mR2 Kemudian ada ember Itu masanya adalah 1 kg Yang ditanya adalah percepatannya ya Percepatan ember saat jatuh Oke, kita bisa jawab Kita lihat dulu katrol ya Nah, di katrol ini kita gambar ini katrolnya Kemudian ini porosnya Tengah-tengah Kemudian ini talinya ke bawah Nah, ini ada tegangan tali D, gaya pada tali Kemudian ini ada jari-jari R Maka torsinya adalah Ini dikalikan dengan alpha Torsi itu adalah sekali gaya yang tegak lurus dengan lengannya yaitu R Nah, kemudian itu adalah setengah Mk Ini mk, ini mk, ini mk, ini mk, ini mk, ini mk, saya kasih dikalikan R kuadrat Kemudian alpha ini A per R Oke, kemudian kita bisa eliminasi ya Jadi Ini kita bagi R Maka ini tinggal R pangkat 1 Kita bagi R-nya sebelah sini Maka ini juga dibagi dengan R Kemudian kita bisa masukkan Untuk T itu sama dengan setengah Mk itu adalah 2 Ya Dikalikan dengan A Maka ini juga bisa dieliminasi Sama dengan A Jadi T-nya sama dengan A Ini persamaan 1 Kemudian kita lihat ember ya Kita amati embernya Nah, ember ini Ini digantung seperti ini Kemudian Embernya Nah, ember ini punya Gaya yang menarik Namanya gaya berat Jadi M kali G Masa embernya tadi adalah 1 Dikalik gravitasnya 10 Maka gaya yang menarik 10 N Nah, yang menarik adalah tegangan talinya Karena embernya jatuh kan Maka W-nya lebih besar daripada T Maka untuk disini Kita bisa tahu bahwa Jumlah gaya Pada sumbu Y itu sama dengan M kali A M ember ya Kemudian kita bisa tulis W dikurangi T Kenapa W dikurangi T? Karena W-nya lebih besar daripada T T-nya ini menghambar Tegangan pada tali M embernya itu adalah 1 Dikalikan dengan A W-nya 10 Dikurangi T-nya tadi adalah A ya Jadi kita kasih disini A 1 kali A A Maka 10 sama dengan A Ini pindah ruas plus A Maka 10 sama dengan 2 A Maka 10 dibagi 2 itu sama dengan A 5 Berarti sama dengan A Maka Kita bisa simpulkan A sama dengan 5 meter per sekund kuadrat Ya Jadi percepatan yang dialami ember itu adalah 5 meter per sekund kuadrat Oke Jadi ini jawabannya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Bila video ini membantu Sampai jumpa Dadah Sehat selalu Salam sejahtera Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton